Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Cator Raga Komputer bersama aku, Tia. Salah satu hal yang membedakan laptop biasa dengan laptop bisnis adalah fitur keamanannya yang lebih lengkap. Dan laptop yang satu ini datang dari MSI yang menghadirkan sebuah laptop bisnis kelas atas dengan segudang fitur andalan yang jarang ditemukan di laptop bisnis lainnya. Tanpa basa-basi lagi, aku akan spin laptopnya ke kalian. Langsung aja, ini dia MSI Summit E14 Evo. Oke, kalian bisa lihat di depan aku ini. Ini dia laptop MSI-nya. Sekarang aku akan bahas mulai dari bagian desainnya dulu. MSI Summit E14 ini memiliki desain yang terlihat sangat modern, simple, dan juga elegan. Desain cover seperti ini banyak banget disukai anak-anak zaman sekarang yang pengen punya laptop yang kalem. Laptop ini menggunakan bahan dari aluminium dan hanya mempunyai satu varian warna saja yang disebut dengan ink black. Jadi, keseluruhannya berwarna hitam dengan finishing dope dan ada logo MSI di tengahnya dengan finishing glossy. Untuk dimensinya, laptop ini mempunyai dimensi 31,4 x 22,7 x 1,79 cm. Untuk beratnya sendiri ada di 1,47 kg. Laptop ini sudah memenuhi standar militer MIL-STD-810G yang sudah lolos uji ekstrim seperti ketinggian yang ekstrim, suhu, kelembapan, dan goncangan. Jadi, untuk ketahanan bodinya ini tidak perlu kalian ragukan lagi, sangat kokoh untuk sebuah laptop bisnis. Kita lanjut ke bagian portnya. Di sebelah kanan ada USB 3.2 Type-A, webcam lock suite yang berguna untuk mematikan kamera secara hardware, microSD card slot, dan audio combo jack. Lanjut di sebelah kiri ada HDMI dan 2 buah USB-C Thunderbolt 4 yang sudah support USB 4, display port, dan power delivery. Untuk sisi konektivitasnya, di laptop ini sudah mendukung Wi-Fi 6e dan Bluetooth 5.2. Sekarang kita akan mulai bahas dari bagian layarnya dulu. Layar di laptop ini berukuran 14 inci beresolusi Full HD+, 1920 x 1200 pixel dengan panel IPS. Dengan color gamut 100% sRGB. Tingkat kecerahannya ada di angka 450 nits dengan refresh rate 60Hz. Layarnya ini juga sudah menggunakan tin bezel, jadi untuk bezel kanan kirinya sudah cukup tipis, tapi untuk bezel bagian atas bawah sedikit tebal karena penempatan kamera dan logo MSI. Dan ketika dibuka, bagian bawahnya ini akan terangkat yang berguna untuk memaksimalkan sirkulasi udara. Dan juga layarnya ini bisa dibuka sampai 180 derajat. Di bagian atas layar terdapat webcam beresolusi 1080p yang dilengkapi dengan infrared. Jadi untuk kualitasnya sendiri, kalian bisa lihat, ini aku zoom-in ya. Ini lumayan oke lah buat kalian zoom maupun meeting online. Dan kerennya lagi, laptop ini sudah tersedia dengan Tobii Wear untuk fitur keamanannya. Jadi ini adalah fitur privasi dan keamanan dari MSI, di mana saat pengguna menjauh dari laptop, layar akan berubah menjadi buram. Lalu ada juga fitur kunci otomatis, jadi layar akan terkunci saat pengguna pergi. Dan yang terakhir ada fitur deteksi pengintip. Fitur ini memberikan visual pada layar saat ada seseorang di belakang penggunanya. Kalau kalian lihat, untuk di bagian keyboardnya ini terlihat simple, punya travel distance yang pas, dan typing feels-nya terasa empuk. Ada backlight-nya juga yang bisa diatur di tiga tingkat kecerahan. MSI Summit ini mempunyai fitur khusus yang dinamakan Flip and Share pada tombol F12. Fitur ini memungkinkan tampilan layar laptopnya berotasi dan bermanfaat banget kalau kita ingin mempresentasikan hasil kerja ke lawan bicara kita. Untuk bagian touchpadnya punya feels yang cukup halus dan responsif, dengan ukuran yang cukup lebar, posisinya juga sangat ideal karena posisinya tepat di tengah-tengah bodi laptop. Untuk sistem pendingin atau airflow, di laptop ini terdapat satu buah fan dan tiga buah heatpipe dengan lubang exhaust di belakang laptop. Untuk sistem keamanannya, selain webcam look switch, ada keamanan biometrik yang berupa fingerprint sensor, webcam dengan face recognition, TPM 2.0, dan data safeguard. Dan juga ada fitur yang sangat jarang ada di laptop lainnya, yaitu fine width tile. Jadi, ini adalah teknologi pencarian lokasi untuk laptop ini, jadi kalian tidak akan kehilangan laptop ini bahkan dalam keadaan mati sekalipun, kalian masih bisa deteksi keberadaan laptop ini. Untuk sisi audionya, di laptop ini sudah menggunakan dua buah speaker stereo yang sudah support DTS dan Hi-Res Audio. Untuk kualitas suaranya sendiri cukup enak untuk kalian mendengarkan musik sambil bekerja. Dan ini dia hasil dari audionya. DTS dan Hi-Res Audio Oke, sekarang kita akan masuk ke bagian spesifikasi pada laptop ini. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i5-1240p EVO, 12 core, 16 thread, yang terdiri dari 6 core performa dan 8 core efisiensi. Base clocknya 3,3 GHz up to 4,4 GHz dengan TDP 28W untuk grafik kartunya menggunakan integrated Intel Iris Xe Graphic. Laptop yang menggunakan Intel EVO sendiri adalah laptop dari sebuah proyek Intel untuk prosesor generasi terbaru. Kriteria standar Intel EVO adalah spesifikasi minimum yang mencakup prosesor, layar, daya tahan baterai, fitur isi ulang cepat, konektivitas dan responsivitas. Dan semua fitur tersebut sudah ada pada laptop ini. Jadi walaupun laptop ini termasuk dalam kelas laptop bisnis, untuk editing pun ini sangat cocok. Dengan akurasi layar yang sudah 100% sRGB ditambah dengan performa kencang dari prosesor Intel Generasi ke-12. Aku juga mengetes untuk bermain game kompetitif, di Valorant Hike mendapatkan 90 fps, dan Dota 2 Hike mendapatkan 65 fps. Pada sektor penyimpanannya dibekali dengan SSD berukuran 512GB M.2 PCIe NVMe generasi ke-4 dengan memori RAM 16GB LPDDR5 4800MHz Dual Channel Onboard. Untuk opsi upgrade di laptop ini memang tidak ada, akan tetapi RAM-nya sudah 16GB DDR5 dan sudah menggunakan SSD tentunya. Aku rasa ini sudah cukup banget untuk menunjang kinerja kalian. Untuk baterainya, laptop ini punya baterai berkapasitas 72Wh dan mampu bertahan 10 jam penggunaan ringan. Dan juga laptop ini sudah include dengan Windows 11 Home Original. Di paket penjualan laptop ini sudah tersedia, buku panduan dan kartu garansi, kabel power dan power adapter, tidak lupa juga tas untuk membawa laptop kalian. Kesimpulannya, MSI Summit E14 EVO ini adalah laptop premium dengan banyak fitur yang diberikan untuk penggunanya. Menggunakan prosesor Intel EVO, fitur keamanan seperti Tobii Wear, TPM 2.0, dan Fine Wind Tile yang jarang ditemukan di laptop bisnis. Dan desainnya yang cukup elegan dan premium menjadi nilai jual yang worth it untuk laptop ini. Laptop bisnis dengan privasi yang tinggi dibanderol dengan harga 11-12 jutaan saja. Gimana? Tertarik bukan? Oke, itu dia tadi pembahasan tentang laptop MSI. Semoga bermanfaat bagi kalian yang lagi kebingungan mencari laptop. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Catoraga Komputer. Jangan lupa kalian share ke teman-teman dan keluarga kalian. Bagi kalian yang ingin tahu mengenai info dari harga laptop ini, kalian bisa DM IG kita di at Catoraga Komputer. Akhir kata saya ucapkan, terima kasih dan see you bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.